Selamat siang para petani Nusantara Salam damai sejahtera selalu buat kita Dan saya harap kabarnya sahabat-sahabatku siap-siap dimanapun berada Dan dimudahkan rejeki kita, amin Dan perlu saya sampaikan teman-teman Saya tidak ada kerjasama dengan suatu perusahaan apapun Di dalam pertanyaan ini Dan saya hanya membagikan pengalaman saya Tentang pemakaian pesticida Baik itu fungi dan juga insektisida Oke, kita akan membahas tentang Insektisida poliamtargo ini Untuk cabai dan tomat Nah oke, yang pertama Kita akan membahas untuk tanaman cabai Yaitu mengatasi ulat gerayak dan juga trip Nah oke, disini teman-teman Ada yaitu tertulis Yaitu penggerek buah Nah saya teman-teman biasa memakai Pertama yaitu dosis yang paling rendah terlebih dahulu Contoh seperti ini Yaitu 0,75 mili per liter air Jadi kalau Seperti saya 16 liter air Untuk satu tanki Yaitu dikali 0,75 Sama dengan 12 mili Untuk 16 liter air Nah sasaran kuatnya yaitu Penggerek buah Dan juga hamatrip Karena ini terkandung Dua bahan aktif Yaitu Abamektin dan Klorantraniliprol Nah dimana abamektin ini Kita tahu Sasaran kuatnya Yaitu Hamatrip Nah itulah untuk Pertama yaitu Dan yang kedua Yaitu Ini Tomat Penggorok daun Penggerek buah Dan nanti Di akhir video Akan saya sampaikan Reaksi dari obat ini Oke Jadi disini Saya memakai 0,5 Terlebih dahulu Untuk Dikali 16 liter air Yaitu Sama dengan 8 mili Untuk 16 liter air Nah sasaran kuatnya Yaitu Penggorok daun Dan penggerek buah Dimana Penggorok daun ini Yaitu Hama Yang sangat Kecil Yang masuk Kedalam jaringan Tanaman Nah ini Biasa Untuk Tomat Saya memakai Yang namanya Abamektin Dan karena ini Dua bahan aktif Sekaligus Ada untuk Ulat gerayaknya Baik itu Untuk cabai Dan tomat Karena Aplikasinya Yaitu Dua Sampai Tiga kali Per musim Nah itulah Hebatnya Insektisida ini Tetapi Walaupun Hebat teman-teman Perlu Saya sampaikan Jangan Melebihi Ataupun Aturan Yang tertera Pada Label kemasan ini Nah disini Kan Dua sampai Tiga kali Nah disini Kan ada 0,75 Sampai 1 mili Per liter air Ya baiknya Jangan dilewatin Agar lokasi Kita itu Tidak mudah Resisten Dengan Bahan aktif Yang ada Tertera Pada label ini Jadi Kalau Jadi Kalau Untuk disini Teman-teman Ini kan 100 mili Jadi Kalau Saya memakai Ini Bisa saya Pergunakan Yaitu Untuk 8 Tanky Aja 8 Tanky Dan Harganya Di tempat Kami Ini Yaitu 85 5 ribu Untuk 100 mili Ini Nah Jadi Reaksi Dari obat Ini Teman-teman Perlu Saya Sampaikan Supaya Jangan Jangan Salah Penapsiran Jangan Salah Duga Kan Pengamatan Saya Di lapangan Jikalau Kita Seprek Ini Ke Tanaman Baik itu Cabek Dan Tomat Yang Sudah Ada Ulatnya Contoh Yaitu Ulat Gerayak Yang Tersembunyi Di dalam Ataupun Masuk Ke Dalam Buah Tomat Dan Cabek Itu Saya Pastikan Akan Mati Setelah Kita Seprek Ini Reaksinya Prosesnya Lembat Laun Tetapi Mati Inilah Pengamatan Saya Di Lapangan Contoh Kalau Kita Seprek Ini Ke Tanaman Baik Itu Daun Dan Juga Buah Jikalau Pun Ada Ulat Itu Di Dalam Baik itu Buah Cabek Dan Buah Tomat Itu Akan Mati Setelah Memakan Buahnya Itu Kenaknya Yaitu Dilambung Ini dia Kenaknya Dilambung Karena Dia kan Di dalam Gak Mungkin Dia Kontak Kenaknya Dilambung Karena Racun Ini Sistemik Yaitu Masuk Kedalam Jaringan Tanaman Kalau Masuk Di Jaringan Tanaman Dia Makan Kena Kenaknya Dilambung Ulat Itu Ini dia Lambung Inilah Reaksi Obat Ini Lambat Laun Dia Nanti Ulatnya Itu Lama Kelamaan Akan Menjadi Mengecil Mengecil Dan Ujung Ujung Tinggal Cangkang Ataupun Kayak Mumi Oke Sahabat Sahabatku Sekian Dulu Tentang Insektisida Poliam Targo Ini Yaitu Untuk Mengatasi Segala Ulat Segala Tentang